Saya coba-coba pasang status, ternyata banyak yang order, kita langsung aja buat, pertama-tama kita masukkan 1 saset nutrijel kelapa muda ke dalam panci, tambahkan air sebanyak 700 ml, kemudian ini kita aduk-aduk dulu sebentar sebelum kita memasaknya Masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih, setelah mendidih siapkan wadah, kemudian kita tuang dan diamkan hingga set Lalu kita siapkan juga buah nangka, saya beli hanya harga 10 ribu, kemudian ini kita kupas dan kita potong-potong sesuai selera, kita potong kecil saja Buah nangkanya kita sisikan terlebih dahulu, siapkan juga buah alpukat yang sudah matang, disini saya menggunakan setengah kilo, kemudian kita kerok seperti ini menggunakan sendok Kalau mau dipotong dadu juga boleh, setelah itu kita ambil nutrijel kelapa muda yang sudah kita dinginkan tadi Bentuk nutrijel kelapa mudanya disesuaikan saja dengan selera, boleh dipotong-potong atau diserut kayak gini Setelah semua selesai, kita siapkan kuahnya, masukkan 500 ml susu evaporasi, 500 ml susu UHT, dan 1 kaleng kental manis Ini kuahnya kita aduk terlebih dahulu ya, supaya kental manisnya larut Selanjutnya kita masukkan semua isiannya, masukkan juga nata de coco Masukkan nutrijel kelapa mudanya, buah alpukat, dan buah nangka Boleh ditambahkan es batu, supaya lebih segar, dan ini siap untuk dinikmati Kalau mau dijual, boleh dikemas menggunakan toples tabung Nah ini sudah siap untuk kita jual dengan harga yang bagus Bisa juga kita tambahkan topping biji selasi Dan selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di share ke teman kamu ya Terima kasih, wassalamualaikum